Ini terkait dengan polisi yang belum menetapkan tersangka terkait dengan kasus penganiayaan dan pembunuhan anak oleh ibu kandung lantaran kondisi pelaku yang masih labil dan masih menjalani tes kejiwaan. Warga desa Sokawera, Brebes, Jawa Tengah gempar dengan aksi seorang ibu yang tega menganiaya tiga anaknya saat tengah tertidur. Warga mengetahui peristiwa ini setelah mendengar teriakan anak kecil meminta tolong dari dalam rumah. Spontan, warga mendobrak paksa dan mendapati anak pelaku yang berusia tujuh tahun telah meninggal dunia dengan luka di leher. Sementara itu, kedua anak lainnya langsung dibawa warga ke puskesmas tonjong karena mengalami luka serius di bagian dada dan leher. Polisi segera menahan pelaku yang merupakan ibu korban. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka lantaran kondisi pelaku yang labil dan belum bisa dimintai keterangan. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, masih belum stabil dan jawabannya selalu ngelantur atau ngacau. Sehingga pelaku saat ini kami lakukan observasi dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh, akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Sementara itu, dua anak pelaku masih menjalani perawatan di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Kondisi keduanya kini berangsur membaik. Nantinya, jika kedua anak ini telah sembuh, Pemkap berebes menyiapkan rumah aman untuk kedua korban untuk memulihkan kondisi psikologis korban. Biaya paskanya dan pendampingan trauma kepada kedua anak tersebut, juga kepada ibu yang juga disinyalir sebagai pelaku, tetapi dia menurut saya juga menjadi korban. Kita dari pemerintah daerah akan membiayai semua biaya tersebut dan mendampingi secara psikologis. Untuk di rumah sakit Margono, kedua anak tersebut juga didampingi oleh psikiatri dan psikologis. Polisi hingga kini masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan dari pelaku, karena ada indikasi pelaku mengalami depresi. Saat ini, dokter baru memeriksa pada tahap awal. Pelaku sempat bercerita pada dokter dirinya mengalami kesulitan ekonomi karena menganggur sebagai prias pengantin sejak pandemi. Diperkirakan, pemeriksaan kejiwaan ini akan berlangsung selama sepekan hingga dua pekan ke depan.